Ini adalah penampakan Gua Songtrus tahun 2022 Di sana ditemukan para daban manusia purba Dulu kita masih bisa masuk ke sana Tapi sekarang kayaknya sudah tidak bisa Itu awal museumnya di situ Museum kecil Terus sekarang ini sudah jadi unik sekali museumnya Dari tumpukan batu Ini gua Gua Songtrus Gua Songtrus Terus di sana museumnya Itu museum yang lama Kita sampai di museum Songtrus Gua Songtrus Kita menunggu anak-anak untuk di sini Di belakang saya ada gua Gua Songtrus Jadi Museum ini menyimpan barang-barang purba kalah Bukti-bukti purba kalah di pacitan Seawal peradaban manusia purba Jadi nanti penjelasannya langsung dari pemandu yang ada di sini Sampai jumpa di dalam kimia Kita lihat sudah pada datang Perkenalkan, nama saya Lovian Saya disini sebagai asisten dan pemasangan musim-musim Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah titik dan ketentuan selamat 6 tahun nanti akan berkunjung baik di ruang pamer musim-musim maupun nanti kalau teman-teman masih bisa masuk ke ruang audio visual pas jam pemutaran umumnya Langsung kita mulai saja, yang pertama nanti ketika di ruang pamer, teman-teman akan menjumpai koleksi-koleksi kami baik yang berada di luar pamer penyimpanan kaca jadi dia berdiri begitu saja, tidak ada rinunya maupun yang berada di dalam pamer kaca atau yang biasa dipasang dulu ada yang perlu ditipin barang dulu enggak? dari yang tadi sudah saya sebutin makanan, minuman, maingan, hewan peliharaan jadi ini makanan, minuman dan tas ransel itu titipkan sini guys nah, biar gak mengotori jadi ada pemandunya ini museumnya baru saja diresmikan untuk sementara masih gratis oke, kita masuk ke bagian museumnya disitu ada ruang audio visual tapi mungkin belum gak usah lari kita menikmati di museum yuk, jangan lupa subscribe ya ya pak oke musimnya mega sekali silahkan nanti tanya-tanya ke mbak E pemandunya bisa loh ini ibu indah dan pas sikit penanggung jawab disini kegiatannya cerita oke biar anak-anak lebih jelas lebih paham tidak hanya apa ya cerita tidak hanya teori ya hanya teori tapi boleh kamu lihat nyata tidak Allah lebih paham lebih mengetik halon-halon ya mulai dari sini dulu kabupaten pacitan dikenal dengan keindahan dan keberagaman wisatanya mulai dari pantai, gunung, bukit, goa, sungai, dan masih banyak lagi olah karena itu tak heran jika pacitan mendapatkan julukan sebagai kota seribu satu goa dan surga pulau Jawa dekat namun tidak hanya sampai disitu ternyata kini pacitan juga mempunyai situs prasejarah modern yaitu museum song terus museum ini terletak di dusun weru desa wareng, kecamatan punu, kabupaten pacitan didirikan di atas lahan seluas 2,5 hektare museum song terus terdiri dari tiga lantai yang telah didesain sedemikian rupa dengan arsitektur yang indah, futuristik, dan modern letak bangunannya masih berada di kawasan situs goa tabuhan berhadapan langsung dengan goa song terus goa song terus sendiri adalah salah satu situs purba kala di mana di dalamnya pernah dihuni oleh para manusia purba yang hidup di pacitan objek wisata ini dikenal karena disanalah telah ditemukan sebuah kerangka manusia purba yang diperkirakan telah berusia 10.000 tahun kerangka tersebut kemudian dinamakan Mba Saim oleh warga sekitar dan para arkeolog museum song terus mempunyai enam galeri dalam ruang pamerannya di mana setiap galeri menampilkan tema khusus dan urut hal ini agar dapat memudahkan pengunjung dalam memahami sejarah jiupat gunung sehul yuk kita tonton video kegiatan edukasi sejarah siswa siswi SM Penegeri 2 Bandar oh ornamen yang ditemukan di goa goanya di sebelah sana kok gunung sewu ya pak cita pak cita disebut gunung sewu karena dia terbentang banyak sekali-banyak sekali dari pacitan sampai Jogja menjadi satu oh termasuk pacitan Jogja sampai Jogja kawasan kandungan batuannya pola tanahnya juga sama oke guys kita lanjut anak-anak monyet ekor panjang kita lihat disini ada fosil kita babi gitu wano rusak ini landak loh untuk ini landak ini junggun piere tilhart de kardin ini yang tokoh-tokoh sejarah kita lihat disini ada evolusi manusia ini evolusi manusia dari kera ini dari homo erectus manusia modern awal homo itu manusia erectus itu berdiri jadi dulunya itu kan berangkang merangkak nah sekarang berdiri homo erectus ini manusia awal sudah tegak tapi masih gondrung ini jaman kuno ya jadi dulu itu manusia menghuni di tepi sungai kenapa biar mudah mencari air dan mencari batu-batu untuk dipecah dijadikan pisau ini adalah situasi disini kemudian ada contoh-contoh dua res pertemuan dua res manusia modern yang menghuni pulau jawa terutama di pacitan ini kelompok imigren dari Yunan terus disini ada replikanya Mbak Saim kerangka manusia beneran ini tapi di replika ya ini yang pertama kali ditemukan di goa yang ada di sebelah sana tadi Mbak Saim ini konon katanya perempuan dari struktur tulangnya kan kecil ya ini sudah ribuan tahun ada di pacitan manusia sudah manusia modern jadi ini tulang-tulangnya dicetak aslinya ini juga gua satunya lagi di kars yang cedak pantai teleng kampak beliung mata panah zaman dulu ini disini ada yang tersesat ah ini hammer hammer itu palu palu yang dibuat dari batu zaman dahulu ini kapak genggam gunutui daging ya iya ini apa Pak apa kapak kapak apa kapak perimbas untuk membuat ramuan ini serpian biasanya untuk panah untuk busur panah ya anak panah ya maksudnya nah ini fosil ya ini fosil ini tapi ini replika aslinya sudah dipindahkan jadi sesuai bentuk aslinya seperti ini ini dulunya cantik loh ini tapi karena tidak perawatan jadi kayak gini jadi ini replika ini bentuknya persis kayak gini ini hiasan-hiasan zaman dulu panik-panik ini alat apa ini ada yang tahu luku ya luku zaman dulu sekarang sudah ada traktor nah ini pertanian modern pertukangan modern ini buat apa ini untuk menempah ya keren sekali nah itu untuk luku jadi ini kebu kebu sapi dikat disini terus ini di madura masih ada luku karapan 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 TV ini kewale guys nah keris ini senjata tradisional Jawa ini tombak ya ini tombak mata tombak mata tombak ini sudah mulai perunggu zaman modern ya perkinangan oh dikong nginang ini python tau fungsinya python jadi setelah nginang ya setelah nginang idunnya nih nah ini keris juga zaman dulu itu gak ada yang namanya kulkas ya jadi pake kendih iya pake kendih dulu ya terus ini untuk menghangatkan zaman dulu itu gak terlalu panas Indonesia gak semua kita akan nonton film tentang operasi jarak dimaksimalkan ya disek dan teknologi memiliki program kemajuan dan pelestarian kebudayaan upaya pelestarian kebudayaan salah satunya dilakukan oleh museum sehingga sejak tahun 2010 hingga 2020 hai sohabat artq apa kabin semoga kalian sahar-sahar aja ya kali ini akci akan ajak kalian di jawa timur temukan kalian di gunung kabupaten pacitan mendengar kata pacitan pasti kalian teringat temukan nasional yang berapa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!